Intro Ribuan jumlah calon siswa yang tidak tertampung pada penerimaan peserta didik baru 2018 pada sekolah negeri di Batam, Kepulauan Riau terpaksa harus mendaftar di sekolah swasta. Hingga hari ini, PPDB di sekolah swasta masih berjalan. Namun, biaya masuk bagi calon siswa baru ke sekolah-sekolah swasta di Batam rata-rata cukup mahal, juga termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa setiap bulannya. Untuk sekolah-sekolah yang dikelola beberapa yayasan, sebagian besar masih mengutamakan kepentingan bisnis dibandingkan kepentingan sosial. Hanya sedikit sekolah swasta yang biayanya setara dengan sekolah negeri, itu pun biasanya sekolah yang disenggarakan berbasis pendidikan agama. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto mengatakan, Penyebab utama warga Batam berbonong-bonong untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri adalah karena faktor ekonomi. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar sekolah swasta bisa menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang murah. Apalagi saat ini banyak sekolah swasta yang telah mendapatkan bantuan operasional sekolah, insentif untuk guru, penambahan ruang kelas baru, dan bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Pemerintah diharapkan juga bisa memaksimalkan peran sekolah-sekolah swasta. Biaya masuk sekolah swasta di Batam bervariasi, tergantung standar keunggulan yang diselenggarakan sekolah. Biaya tersebut ditemukan mulai dari sekitar 3 juta rupiah hingga mencapai puluhan juta rupiah. Sehingga terkesan ada sekolah elit yang hanya memiliki siswa yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas. Untuk mendaftar di tingkat taman kanak-kanak saja, sudah harus mengeluarkan uang sebesar 15 juta rupiah, dengan uang sekolah perbulannya sebesar 600 ribu rupiah. Dari jumlah siswa yang mau masuk SD itu hampir 25 ribu orang. Untuk negeri itu yang tertampung lebih kurang 20 ribuan ya. Jadi lebihnya itu kita tentu tidak mungkin pula kita menapikan sekolah swasta karena swasta juga perlu murid. SMP juga begitu, dari 19 ribu anak yang harus masuk si SMP hampir 15 ribu ditampung di sekolah negeri, sisanya berada di sekolah-sekolah swasta. Dari Batam, Kepulauan Reu, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!